Halo guys, balik lagi sama aku Indri di channel youtube aku So, di video kali ini aku bakalan bikin rak ambalan Jadi sebisa mungkin aku bakalan menghemat pengeluaran aku dengan cara DIY Dan sekarang yang mau aku bikin adalah rak DIY Tapi ini ukurannya tuh terserah aku Jadi aku tuh pengen bikin rak ambalan yang agak besar gitu Yang gak besar-besar banget Tapi kayak yang cukup gitu Nah, aku mau bikin ukurannya itu 40 cm x Lebarnya itu 12 cm Kan biasanya kalau rak ambalan itu lebarnya itu cuma 10 cm Dan aku bakalan lebihin jadi 12 cm Oke, disini aku udah siapin gardus bekas dengan ukuran 40 x 12 cm Disini aku bikin jadi 5 potong Sebenernya kalau misalkan kalian mau lebih tebal lagi Itu kalian bisa lebihin 6 atau lebih Cuman menurut aku 5 aja udah cukup Nah, disini aku lem pakai lem fox Biar lebih rekat lagi Terus aku ikat pakai karet Biar si lemnya itu nyatu sama kardusnya Dan lebih rekat lagi Nah, setelah kardusnya ini udah dilem gitu Jadi udah rekat, udah kering juga Nah, disini aku lapisin pakai HVS yang masih bersih gitu Yang masih baru Cuman kalau misalkan kalian gak ada Kalian bisa pakai kalender bekas atau apapun Atau kertas kado yang warnanya putih Atau kalau misalkan kalian mau Jadi kalian bisa pakai sticker wallpaper gitu Cuman aku gak punya Jadi disini aku cuma pakai HVS doang Yang aku lem pakai lem fox Dan aku tambahin lagi pakai solasiban Biar lebih rapih aja Pokoknya disini ya Kalian harus bungkus serapih mungkin Disini aku udah bungkus pakai kertas HVS ini Terus kemudian kalau misalkan udah jadi Aku bakalan kasih tau cara pasangnya Nah, disini aku pakai paku beton Yang ukurannya agak panjang gitu Disini aku pakai dua Aku pakuin ke tembok aku Terus kemudian Aku pasang rak ambalannya itu di atas pakunya Nah, kemudian untuk lebih rekatnya lagi Disini aku tempelin pakai solasiban kertas Untuk nempelin paku sama rak ambalannya Biar gak jatuh Oke, next disini aku udah siapin huruf Pakai kertas HVS gitu Yang udah aku bikin Ini udah aku potong Terus kemudian aku potong juga Kardusnya bentuk huruf F kayak gini Nah, ini aku bikin jadi tiga potong gitu Biar agak tebel Tapi kalau misalkan kalian mau lebih tebel Kalian bisa bikin lima atau lebih Kemudian potongannya ini Aku rekatin lagi pakai lem fox yang tadi Jadi aku tumpukin ketiga-tiga potongannya ini Terus kemudian aku lapisin hurufnya ini Pakai pita roll gitu Ini aku pakai yang warna krim Jadi pokoknya semuanya itu aku tutupin pakai pita ini Hurufnya Sampai semuanya tertutup gitu Biar lebih rapi Pokoknya ini gimana caranya kalian untuk nutupin Si kardusnya ini biar gak keliatan Nah, setelah semuanya udah terlapisin Udah tertutupin kardusnya gitu Udah rapi Kita siapin manik-maniknya yang mau ditempelin gitu Nah, disini aku udah bikin kayak semacam makota gitu Untuk di atas hurufnya Dan ini aku udah lapisin juga pakai pita Terus aku tempelin pakai manik-manik Pakai lem tembak Nah, untuk manik-maniknya ini Kalian terserah Mau pasang model kayak gimana aja Cuma untuk aku Disini aku pakai yang manik-manik warna merah juga Untuk di bagian mahkotanya itu Biar lebih ada warnanya Kalau misalkan ini tuh mahkota gitu Maksud aku Nah, untuk nempelin manik-maniknya Seperti biasa Aku pakai lem tembak Terus aku juga Tempelin manik-maniknya ini Di semua bagian mahkotanya Terus kemudian hurufnya juga Aku tempelin semuanya Semua manik-maniknya Sampai hurufnya ini terpenuhi sama manik-manik Nah, untuk bagian belakang hurufnya Disini aku gak tempelin manik-maniknya Karena aku mau pajang bagian depannya doang Jadi ini gak yang kayak dimensi gitu Enggak Jadi aku bikinnya cuma kayak pajangan depan Nah, disini aku nempelin manik-manik di hurufnya itu kayak ngacak Yang mulai dari yang gede, yang kecil Terus yang kayak bentuk bunga Kayak gitu Itu aku acak-acak gitu Aku random Sesuai selera aja Nah, kemudian kalau misalkan udah selesai Disini aku pasang mahkotanya itu Pake kayak jarum bentul gitu Terus baru aku lem lagi Pake lem tembaknya Biar lebih ngerekat lagi Biar lebih kenceng Setelah udah terpasang bagian mahkotanya Disini aku udah siapin untuk kakinya itu Untuk tatakannya Nah, aku bikin kayak kotak persegi gitu Terus udah aku lapisin juga Pake pita warna krim yang sama Dan kemudian aku tempelin hurufnya itu ke Perseginya ini Terus aku Pakein jarum bentul lagi Aku Pakein jarum bentul Biar dia lebih Bisa Nempel gitu Terus baru aku Lem pake lem tembak Nah, setelah huruf samak Perseginya ini udah Nempel gitu Aku Tempelin juga Manik-maniknya Di perseginya ini Biar keliatan lebih cantik Sampai jumpa di sini oke guys thanks for watching don't forget to like, comment, and subscribe and see you in my next video, bye and see you next time